Subdi 3 Resmo Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan dua orang tersangka. Para pelaku melakukan aksi dengan patroli secara acak untuk mencari kendaraan bermotor yang penjagaannya kurang seperti di tempat-tempat sepi. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk mempermudah aksinya, serta pelaku membawa senjata tajam di mana mereka tidak akan segan-segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Pelaku yang berhasil diringkus berusaha melarikan diri sehingga aparat kepolisian memberikan tembakan peringatan kepada pelaku. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Mutia, Wahyu dan Ibnu, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!